Pemirsa inilah peserta dengan nomor tampil 24 Amma ba'duh Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin wal hadirat sahabat pekan tilawati Al-Quran Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Pemuda merupakan aset masa depan bangsa Kemajuan dan kemunduran suatu bangsa Maka lihatlah pemuda saat ini Jika pemuda berilmu maka negara akan maju Jika pemuda beriman maka negara akan aman Jika pemuda sehat maka negara akan kuat Hadirin wal hadirat rahimakumullah Oleh karena itu pada kesempatan yang berbaaga ini Izinkanlah saya mengangkat sebuah tausia Yang berjudul mencetak generasi muda berkualitas Dengan ahlak Qur'ani dalam menyonsong Indonesia Dengan rujukan Al-Qur'an surah Al-Ahzab Ayat 21 Mari kita dengarkan lantunan bunyi ayatnya Dan jika pemuda berkualitas yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu surut taulah dan yang baik bagimu yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Abu Aqla al-Maududi dalam bukunya yang berjudul The Prophet of Islam menyatakan bahwa Rasulullah s.a.w. merupakan contoh yang lengkap yang dimana dalam diri Rasulullah terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia kebesaran sifat Rasul dalam aspek kepemimpinan sangat mementingkan kepentingan rakyatnya dan kepentingan ahlakul karimah maka pantas hadirin Rasulullah s.a.w. berhasil mengubah ahlak manusia yang dulunya biadab menjadi beradab yang dulunya berseteruk menjadi bersa yang dulunya menyembak berala kini menyembak Allah subhanahu wa ta'ala hadirin waladhirat rahimahkumullah ayat ini berpesan kepada kita sebagai generasi millennial saat ini baik buruknya suatu bangsa maka lihatlah pemuda saat ini jadikan Rasulullah sebagai idola di dalam kehidupan kita kita contoh bagaimana sifat Rasulullah bagaimana tutur kata yang lemak lembut yang keluar di setiap lisan Rasulullah s.a.w. hadirin waladhirat rahimahkumullah sebagai generasi muda saatnya tidak memanfaatkan masa muda kita dengan sebaik-baiknya sebelum kita menyesal di kemudian hari di masa tua karena kita tidak memanfaatkan masa muda itu dengan sebaik-baiknya sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jawziyah pernah berkata kata beliau sekiranya kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat maka yakin dan percaya manusia akan lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala hadirin waladhirat rahimahkumullah olehnya itu dapat kita simpulkan dalam mewujudkan generasi milenial menuju Indonesia emas maka perlu kita jadikan sifat Rasulullah sebagai toladan di dalam kehidupan sehari-hari kita yang pertama adalah al-siddiq yang berarti jo yang kedua adalah at-tablik yang berarti menyampai yang ketiga Indonesia adalah amanah yang berarti dapat dipercaya dan yang keempat adalah fotona yang berarti cerdas jika remaja dan pemuda kita memiliki empat sifat ini Insyaallah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa rakyat maju dan berkualitas Insyaallah negara Indonesia akan menjadi negara baldatun tayyibatun warabun gofur amin ya rabbal alamin demikianlah yang sempat saya sampaikan jika ada kelebihan kekurangan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala jika ada kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa wallahul muafiq ila akuwami tarik juga dan terasi cukup sekian dan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian tadi penampilan peserta dengan nomor tampil 24